Bagian 4 suksi 1 Doa dalam hidup Kristen Segala waktu itu baik untuk berdoa. Namun, gereja mengusulkan waktu-waktu khusus bagi umat beriman untuk menekankan dan mendukung doa yang terus-menerus. Doa pagi dan doa malam. Doa sebelum dan sesudah makan. Doa ibadat harian Ekaristi hari Minggu, doa rosario, dan pesta-pesta tahun liturgi. Ikon ini menggambarkan beberapa pesta besar selama tahun liturgi yang menandai doa gereja. Penggambaran misteri pascah, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, merupakan figur dominan pada pusat ikon. Pesta agung ini puncak doa liturgi dan dari sinilah semua pesta lainnya. Baik pesta-pesta Yesus maupun Maria, mendapatkan makna dan kekuatan keselamatannya. Icon of the Principal Liturgical Festus. 534 Apa itu doa? Doa berarti mengangkat hati dan budi menuju Allah. Atau memohon hal-hal baik kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Doa selalu merupakan rahmat Allah yang datang untuk berjumpa dengan manusia. Doa Kristen ialah relasi anak-anak Allah yang personal dan hidup dengan Bapak mereka yang maha baik. Dengan puteranya Yesus Kristus dan dengan roh kudus yang tinggal dalam hati mereka. Bab 1 Pewahyuan Doa 535 Mengapa ada panggilan universal untuk doa? Karena melalui penciptaan Allah pertama-tama memanggil setiap makhluk dari ketiadaan. Bahkan sesudah kejatuhan ke dalam dosa. Manusia tetap mampu mengenal penciptanya dan memelihara kerinduan akan dia yang sudah menciptakannya. Semua agama dan secara khusus seluruh sejarah keselamatan memberikan kesaksian tentang kerinduan manusia akan Allah ini. Namun, pertama-tama adalah Allah yang terus-menerus menarik setiap orang kepada perjumpaan misterius yang disebut dengan doa ini. Pewahyuan Doa dalam Perjanjian Lama 536 Bagaimana Abraham Menjadi Model Pendoa? Abraham menjadi model pendoa karena dia berjalan dalam kehadiran Allah. Mendengarkan dan menaatinya. Doanya merupakan pergulatan iman karena ia tetap terus percaya akan kesetiaan Allah. Bahkan pada masa-masa pencobaan. Di samping itu, setelah menerima kunjungan Allah yang mempercayakan rencananya kepada Abraham dalam kemahnya. Sendiri, Abraham berani menjadi perantara untuk orang-orang berdosa dengan kepercayaan total. 537 Bagaimana Musa Berdoa? Doa Musa merupakan ciri khas doa kontemplasi. Allah yang memanggil Musa dari semak bernyala sering dan lama berbicara dengannya. Dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 11 Dalam hubungan erat dengan Allah ini, Musa menerima kekuatan untuk menjadi perantara bagi umatnya dengan keteguhan hati. Doanya merupakan pralambang satu-satunya pengantara, Kristus Yesus. 538 Dalam perjanjian lama, apa hubungan Raja dan Kenisah dengan doa? Doa umat Allah berkembang dalam bayangan tempat tinggal Allah, tabut perjanjian. Kemudian Kenisah, di bawah bimbingan gembala mereka. Di antara mereka terdapat Daud. Raja, menurut hati Allah sendiri, gembala yang berdoa bagi umatnya. Doanya merupakan model untuk doa umat karena berkenaan dengan kepercayaan akan janji ilahi. Suatu kepercayaan yang dipenuhi dengan cinta akan dia, satu-satunya Raja dan Allah. 539 Apa peranan doa dalam perutusan para nabi? Dari doalah para nabi menimba penerangan dan kekuatan untuk mengajak umat agar beriman dan melakukan pertobatan hati. Mereka masuk ke dalam hubungan yang erat dengan Allah dan menjadi perantara untuk saudara-saudari mereka. Dan, kepada mereka inilah para nabi mewartakan apa yang telah mereka lihat dan dengar dari Allah. Elia adalah bapak dari semua nabi, dari mereka yang mencari wajah Allah. Di Gunung Karmel, Elia membuat umat kembali kepada iman mereka karena campur tangan Allah. Kepada Allah, Elia berdoa. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku. Satu Raja Raja 18 37 540 Apa pentingnya masmur dalam doa? Masmur merupakan puncak doa dalam perjanjian lama. Sabda Allah menjadi doa manusia. Doa ini yang tak terpisahkan baik personal maupun komunal dan diilhami oleh roh kudus. Memadahkan perbuatan Allah yang hebat dalam penciptaan dan sejarah keselamatan. Kristus mendoakan masmur dan membawanya dalam kepenuhan. Jadi, masmur tetap merupakan unsur esensial dan permanen dari doa gereja yang cocok untuk setiap orang. Dalam segala macam kondisi dan waktu. Doa diungkapkan secara penuh dan diwujudkan dalam Yesus 541. Dari siapa Yesus belajar bagaimana berdoa? Yesus, dengan hati manusiawinya, belajar berdoa dari bundanya dan dari tradisi Yahudi. Tetapi, doanya memancar dari sumber yang jauh lebih rahasia karena dia adalah putera Allah yang abadi. Yang dalam kemanusiaan kudusnya mempersembahkan doa keputeraannya yang sempurna kepada Bapaknya. 542 Bila mana Yesus berdoa? Injil sering menunjukkan Yesus sedang berdoa. Kita membaca dalam Injil. Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa dalam kesendirian, bahkan pada malam hari. Dia berdoa sebelum saat-saat penantuan misinya atau misi para rasulnya. Pada kenyataannya, seluruh hidupnya merupakan doa karena dia berada dalam kesatuan cinta yang terus menerus dengan Bapak 543 Bagaimana Yesus berdoa selama penderitaannya? Doa Yesus selama sakrat mautnya di Taman Getsemani dan kata-katanya yang terakhir di Kayu Salib. Mengungkapkan kedalaman doa keputeraannya. Yesus menggenapi rencana cinta Bapak dan memikul di pundaknya seluruh kecemasan umat manusia dan semua doa permohonan dalam sejarah keselamatan. Dia mempersembahkan semuanya kepada Bapak yang menerimanya dan memberikan jawaban yang jauh. Melampaui semua harapan dengan membangkitkan puteranya dari alam maut. 544 Bagaimana Yesus mengajar kita berdoa? Yesus tidak hanya mengajar kita berdoa dengan Bapak kami, tetapi juga ketika dia berdoa. Dengan cara ini, dia tidak hanya mengajarkan isi doa, tapi sikap batin yang perlu untuk doa yang benar. Kemurnian hati yang mencari kerajaan Allah dan mengampuni musuh. Iman yang teguh dan bersifat keputeraan. Yang melampaui apa yang bisa kita rasakan dan pahami. Dan berjaga-jaga yang melindungi para murid dari pencobaan. 545 Mengapa doa kita berdaya guna? Doa kita berdaya guna karena dipersatukan dalam iman dengan doa Yesus. Dalam dia, doa Kristen menjadi kesatuan cinta dengan Bapak. Dengan cara ini, kita bisa mengajukan permohonan kepada Allah dan akan didengarkan. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuluhlah sukacitamu. Yohannes 16 24 546 Bagaimana perawan Maria berdoa? Doa Maria dicirikan dengan iman dan persembahan total seluruh keberadaannya kepada Allah. Bunda Yesus adalah juga hawa baru, bunda semua yang hidup. Dia berdoa kepada Yesus untuk kepentingan semua orang. 547 Apakah ada doa Maria dalam Injil? Kecuali doa Maria di Kana, Galilea, Injil memberikan doa magnifikat. Lukas 1 46 Yang diajari kehidupan doa oleh roh kudus. Kaum beriman, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk mempercahkan roti dan berdoa. Kisah para rasul 2 42 549 Bagaimana roh kudus campur tangan dalam doa gereja? Roh kudus Guru batin doa Kristen Membentuk gereja dalam kehidupan doa dan membiarkan masuk lebih lagi ke dalam kontemplasi dan Kesatuan dengan misteri Kristus yang tak terselami Bentuk-bentuk doa yang terungkap dalam tulisan-tulisan apostolik dan kanonik tetap menjadi acuan Normatif bagi doa Kristen 550 Apa bentuk-bentuk dasar doa Kristen? Bentuk-bentuk itu ialah pemberkatan dan penyembahan Doa permohonan dan doa syafaat, syukur dan pujian Ekaristi mengandung dan mengungkapkan semua bentuk doa 551 Apa itu pemberkatan? Doa pemberkatan adalah jawaban manusia terhadap anugerah Allah Kita memuji yang maha kuasa yang lebih dulu memberkati kita dan memenuhi kita dengan Anugerah-anugerahnya 552 Bagaimana penyembahan itu dijelaskan? Penyembahan adalah pengakuan yang rendah hati dari pihak manusia bahwa mereka adalah Makhluk dari Pencipta yang Maha Kudus 553 Apa saja bentuk-bentuk doa permohonan? Dapat berupa permohonan ampun atau juga permohonan yang rendah hati dan penuh percaya untuk semua Kebutuhan kita, baik spiritual maupun material Tapi, hal pertama yang harus dimohonialah kedatangan kerajaan Allah 554 Apa isi doa syafaat itu? Doa syafaat adalah doa yang memohon atas nama orang lain Doa ini menyelaraskan dan mempersatukan kita dengan doa Yesus yang memohon kepada Bapak untuk semua Orang, terutama orang berdosa Bahkan, doa syafaat harus termasuk mendoakan musuh 555 Kapan persembahan diberikan kepada Allah? Gereja mengucap syukur kepada Allah terus menerus Terutama dalam merayakan Ekaristi saat Kristus memperkenankan gereja untuk berpartisipasi dalam Ucapan syukurnya kepada Bapak Bagi orang Kristen, setiap peristiwa bisa menjadi alasan untuk mengucap syukur 556 Apakah doa pujian itu? Pujian adalah bentuk doa yang mengakui secara paling langsung bahwa Allah adalah Allah Doa ini sama sekali tanpa kepentingan apapun Menghidungkan pujian Allah semata-mata demi kepentingan Allah dan memuliakan Allah melulu karena Dia adalah Allah Bab 2 Tradisi doa 557 Apa pentingnya tradisi berkenaan dengan doa? Dalam gereja melalui tradisi yang hidup, roh kudus mengajar anak-anak Allah bagaimana berdoa Kenyataannya, doa tidak dapat direduksi pada keluarnya dorongan batin secara spontan Tetapi menyangkut kontemplasi, studi, dan pemahaman realitas rohani yang dialaminya Menimba dari SUMBR tanda hubung SUMBR doa 558 Apa sumber doa Kristen? Sumber-sumber itu ialah sabda Allah yang memberi kita pengenalan akan Kristus Filipi 3 8 Liturgi gereja yang mewartakan Menghadirkan Dan mengomunikasikan misteri keselamatan Keutamaan teologal dan situasi setiap hari karena di dalamnya kita dapat bertemu dengan Allah Aku cinta padamu, Tuhan, dan satu-satunya rahmat yang kuminta ialah mencintai engkau selamanya Titik 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 Allahku Jika lidahku tidak dapat mengatakan setiap saat bahwa aku mencintai engkau Aku ingin agar hatiku mengulanginya kepadamu sesering tarikan napasku Pastor dari Ares Santo Yohanes Maria Viani Cara berdoa 559 Apakah ada banyak cara untuk berdoa dalam gereja? Dalam gereja Ada bermacam-macam cara berdoa yang berhubungan erat dengan perbedaan konteks historis Sosial, dan kultural Kuasa mengajar gereja mempunyai tugas untuk mempertimbangkan kesetiaan cara-cara doa ini kepada Tradisi iman para rasul Adalah tugas para imam dan katekis untuk menjelaskan makna-makna tradisi iman ini yang selalu Dikaitkan dengan Yesus Kristus 560 Apa jalan doa kita? Jalan doa kita ialah Kristus karena doa itu diarahkan kepada Allah Bapak kita Tapi hanya dapat sampai kepadanya jika kita berdoa dalam nama Yesus Paling sedikit secara implisit Kemanusiaannya de facto merupakan satu-satunya jalan melalui mana roh kudus mengajar kita berdoa Kepada Bapak Karena itu, doa liturgi ditutup dengan rumusan melalui Yesus Kristus, Tuhan kami 561 Apa peran roh kudus dalam doa? Karena roh kudus adalah guru batin doa Kristen dan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus Berdoa Roma 8 26 Gereja menganjurkan kita untuk berseru dan memohon kepadanya dalam setiap situasi Datanglah roh kudus 562 Dalam arti apa doa Kristen itu juga bersifat marian Karena kerjasamanya yang istimewa dengan karya roh kudus Gereja sangat suka berdoa kepada Maria dan bersama Maria Pendoa yang sempurna dan untuk memuliakan dan berseru kepada Allah bersama dengannya Maria menunjukkan jalan kepada kita yaitu putranya Satu-satunya pengantara 563 Bagaimana gereja berdoa kepada Maria? Terutama dengan salam Maria Dengan doa ini gereja memohon pengantaraan sang perawan tersuci Doa-doa Maria yang lain ialah Rosario Himna Akatistos Parakleses Penghibur Dan banyak himna serta lagu Maria dalam bermacam-macam tradisi Kristiani Pembimbing doa 564 Bagaimana Santo-Santa itu menjadi pembimbing kita dalam berdoa? Santo-Santa adalah model doa kita Kita juga mohon mereka menjadi pengantara untuk kita dan juga untuk seluruh dunia di hadapan Tritunggal yang maha kudus Pengantaraan mereka merupakan pelayanan yang paling patut dipuji untuk rencana Allah Dalam persekutuan para kudus Melalui sejarah gereja Telah berkembang bermacam-macam spiritualitas yang mengajar kita bagaimana hidup dan mempraktekan Cara-cara doa 565 Siapa yang dapat mendidik kita dalam doa? Keluarga Kristiani adalah tempat pertama untuk pendidikan doa Doa harian keluarga secara khusus sangat dianjurkan karena merupakan saksi pertama kehidupan doa Dalam gereja Katukese Kelompok-kelompok doa dan bimbingan rohani merupakan sekolah dan bantuan untuk doa 566 Tempat-tempat apa yang mendukung untuk doa? Orang dapat berdoa di mana saja Tapi pilihan tempat tertentu dapat memberikan bantuan yang tidak dapat diabaikan Gereja adalah tempat untuk doa liturgi dan perayaan ekaristi Tempat-tempat lain juga dapat membantu seseorang untuk berdoa Misalnya, ruang doa khusus di rumah, biara, atau tempat ziarah Bab 3. Hidup doa 567 Waktu apa yang tepat untuk berdoa? Setiap saat itu baik untuk berdoa Tapi gereja mengusulkan kepada umat beriman irama tertentu untuk berdoa guna menjaga doa yang Terus menerus Doa pagi dan malam Doa sebelum dan sesudah makan Ibadat harian ekaristi hari minggu, rosario, dan pesta-pesta tahun liturgi Kita harus mengingat Allah lebih sering daripada tarikan nafas kita Santo Gregorius dari Nazian C. 568 Apa ungkapan-ungkapan hidup doa? Tradisi Kristiani mempunyai tiga bentuk untuk mengungkapkan dan menghayati doa Doa dengan kata-kata, meditasi, dan doa kontemplatif Ciri khas yang umum untuk ketiganya adalah ketenangan hati BENTUK Tanda Hubung BENTUK Doa 569 Bagaimana menjelaskan doa dengan kata-kata? Doa dengan kata-kata menggabungkan badan dengan kedalaman doa batin Bahkan, doa yang paling dalam pun tidak lepas dari doa dengan kata-kata Tapi, yang penting harus selalu keluar dari iman personal Dengan doa Bapak kami, Yesus mengajarkan bentuk sempurna doa dengan kata-kata 570 Apakah meditasi itu? Meditasi adalah refleksi penuh doa yang dimulai dengan sabda Allah dalam kitab suci Meditasi meliputi pikiran Imajinasi Dan keinginan untuk memperdalam iman Pertobatan hati Dan memperkuat kehendak kita untuk mengikuti Kristus Meditasi adalah langkah pertama untuk menuju persatuan cinta dengan Allah kita 571 Apakah doa kontemplatif itu? Doa kontemplatif melulu hanya memandang Allah dalam keheningan dan cinta Doa ini merupakan rahmat Allah Saat iman murni Di dalamnya seseorang berdoa mencari Kristus Menyerahkan dirinya kepada kehendak suci Bapak dan meletakkan dirinya di bawah tindakan roh kudus Santa Teresa Avila menggambarkan doa kontemplatif sebagai hubungan persahabatan yang amat terat Sering tinggal sendiri bersama Allah yang kita tahu mencintai kita Pergulatan doa 572 Mengapa doa merupakan suatu pergulatan? Doa adalah rahmat cuma-cuma Tapi selalu mengandaikan suatu jawaban tegas dari pihak kita karena mereka yang berdoa itu Bergulat melawan diri mereka sendiri Melawan lingkungannya Dan khususnya melawan si penggoda yang berusaha sekuat tenaga untuk menarik orang keluar dari doa Pergulatan doa tidak terpisahkan dari kemajuan dalam hidup rohani Kita berdoa seperti kita hidup karena kita hidup seperti kita berdoa 573 Apakah ada keberatan terhadap doa? Kecuali pemahaman yang salah mengenai doa Banyak orang berpikir bahwa mereka tidak mempunyai waktu untuk berdoa atau berdoa itu tidak ada Gunanya Mereka yang berdoa dapat kehilangan semangat menghadapi berbagai kesulitan dan kegagalan Untuk mengatasi aneka rintangan tersebut diperlukan kerendahan hati, kepercayaan, dan ketekunan 574 Apa saja kesulitan-kesulitan dalam doa Seringkali, doa kita dipesulit oleh pikiran melayang Ia mengalihkan perhatian kita dari Allah dan dapat juga menyingkapkan apa yang membuat kita bergantung Untuk itu, hati kita harus dengan rendah hati kembali kepada Allah Seringkali, doa terancam oleh kekeringan Siapa yang dapat mengatasi kekeringan Juga dapat setia kepada Allah meski tanpa hiburan yang dirasakan Kejenuhan adalah satu bentuk kemalasan rohani yang disebabkan oleh berkurangnya kewaspadaan dan Kecermatan hati 575 Bagaimana kita dapat memperkuat kepercayaan kita sebagai anak? Kepercayaan kita sebagai anak diuji jika kita berpikir bahwa kita tidak didengarkan Karena itu, perlulah kita bertanya kepada diri kita sendiri Apakah Allah itu betul-betul Bapak yang kehendaknya kita cari untuk kita laksanakan? Ataukah hanya alat untuk memenuhi keinginan kita? Jika doa kita dipersatukan dengan doa Yesus Kita akan tahu bahwa dia memberikan kepada kita jauh lebih daripada sekadar anugerah ini atau itu Kita menerima roh kudus yang mengubah hati kita 576 Mungkinkah selalu berdoa setiap saat? Doa itu selalu mungkin karena masa seorang Kristen adalah masa Kristus yang bangkit yang Senantiasa, beserta kita Matius 28 20 Karena itu, doa dan hidup seorang Kristen tidak terpisahkan Sangat mungkinlah berdoa bahkan di tengah-tengah pasar atau sementara berjalan sendirian Mungkin pula di tengah-tengah transaksi bisnis Sementara membeli atau menjual atau bahkan sewaktu memasak Santo Yohannes Chrysostomus 577 Apa itu doa saat Yesus? Doa ini disebut doa Yesus sebagai Imam Agung pada perjamuan malam terakhir Yesus Imam Agung perjanjian baru Berdoa kepada Bapaknya ketika saat kurbannya, saat kepindahannya, sudah mendekat Terima kasih